TAUSIAH NASIHAT KIAI Untuk para pencari ridonya Allah SWT sepanjang saman, khususnya akhir saman ini Wahai saudaraku, berhasratlah beramal untuk menyelamatkan dirimu, keikhlasan, pembebasan diri dari perbudakan nafsu yang hina Dan menyelamatkan diri dari bercakap-cakap pada penghuni dunia Setiap jiwa yang merasakan lalainya kealpan setetes saja, pasti akan ditimpa kekerasan hati yang memabukkan akal dan menghanguskan pengetahuan Fitnah akan masuk dengan cara yang halus Siapa yang membuka tutup bencana, akan terbuka pula tutup kandungan Ia tidak akan menikmati sepoi-sepoi lesatnya beramal Sungguh bahagia kaum yang memandang mereka, mengikuti mereka, dan menunjukkan mereka jalan yang ringkas Mendudukan mereka pada argumentasi yang menyelamatkan, memberi cahaya dakwah mereka, untuk memahami yang tersembunyi, melalui diskusi pemahaman perintah Ketika Allah SWT berfirman, bergegaslah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang takwa Quran Surat Ali Imran, 133 Kemudian akal bangkit yang disertai semangat fisik dengan pengarahan yang baik Untuk menegakkan apa yang menjadi bagian mereka di hadapan orang yang peduli pada ajakannya Dan mata menjadi sejuk dan gembira karena apa yang telah disampaikan kepada mereka Maka melalui halwat Maka ia pun berhalwat bersama mereka, yang tidak senang menempuh jalan selain jalannya, tidak bertawasul kepadanya kecuali dengannya, dan mereka tidak meminta sesuatu kecuali agar dilangsungkan khidmah kepadanya Pertolongan yang baik dalam berselaras dengannya Para musuh putus asa dengan mereka Wibawa hawa nafsu telah mati di hadapan mereka, sedangkan mata cinta menyejukkan mereka Mereka tidak ingin meraih apa-apa yang lebih besar dibanding apa yang diraihnya Tidak ingin memperoleh nikmat dibanding apa yang telah dianugerahkan kepada mereka Mereka tidak pula menginginkan daya Pecinta Allah dan kekasih-kekasihnya Orang-orang berhasrat rindu Memandang mereka dan merasa rugi berpisah dengan mereka Dan amat gembira bisa berbicara dengan mereka Allah menghendaki mereka dan mereka pun menghendakinya Mereka mencari Allah dan mereka pun menemukannya Maka barang siapa ingin selamat, bergegaslah meraih ruh kehidupan dengan mencari hubungan pada anugerahnya Karena sesungguhnya Allah itu adalah harapan para wali, cita-cita para cendikiawan yang dicari orang-orang sufi Kalau bukan karenanya, mereka pun tak akan mendapatkan petunjuk menuju kepadanya Siapa yang Allah menyebut mereka, Allah akan menunjukkan kepadanya Petunjuk itu tidak menghimpit hati mereka Dan Allah tidak memberi beban yang tidak kuat untuk dilakukan oleh mereka yang lain Bahkan Allah tidak menjauhi mereka dan tidak menyingkirkan jiwa-jiwa mereka Allah tidak menyiksa mereka atas kelalaian mereka Bahkan memberi nikmat mereka melalui penerimaan uzur ketika menerima mereka Memaafkan atas ketidakmampuan fisik mereka Dan mendudukkan mereka dengan persahabatan yang indah Memperkuat komitmen mereka dengan tradisi generasi umat-umat terdahulu dengan beban yang baik Membersihkan mereka dari asap yang dahsyat Memberi petunjuk mereka jalan syukur dan ridho di sisinya Mengasihi antara mereka dan para pengamat keserupaan dan problema Allah menjaga hati, mata dan pendengaran mereka dari mendekat pada kebinasaan Dan mereka pun menjaga diri dari membincangkan sesuatu dari kebinasaan Sesuatu yang merusak Dan tragedi dunia menjadi sesuatu yang hina di mata mereka Mereka merasa senang atas pilihan yang diberikan wali mereka Tak korup mereka adalah penyucian, tasbih, pembagusan, dan tahlil Rasa senang dan sejuk mereka ada pada ketika mereka bermunajat Tak ada yang menghalangi mereka ketika mereka bertemu dengannya di akhirat Bahwasannya, makhluk itu terputus dari Allah asawajalah Karena mereka mengikuti hawa nafsu Patu pada lawan-lawannya Membincangkan bunga-bunga dunia Memprioritaskan apa yang menghancurkan dan meninggalkan apa yang mengabadikan Karena itu bergegaslah saudaraku Untuk memperbaiki kesalahan umur yang berlalu Kealpaan dan penyimpangan serta kelambatan Dalam rangka menjaga sisa usiamu dengan cara bangkit Takut, tekun, waspada Sebelum waktu berlalu Datangnya maut Sebab Allah tidak ridho kepada generasi sesudahnya kecuali beramal Sebagaimana amal yang diridhoi pada generasi sebelumnya Karena itu leluaskanlah dirimu dalam pembebasan belenggu Dengan menanggalkan pakaian yang merepotkan Sebab suatu hari nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka segala aib Pada hari itu amal-amal ditampakkan Hari di mana seorang saksi atau teman Tidak bisa menolong dengan amalnya Dan tak seorang pun mengharapkan Kecuali pada pengampunan dan maaf dari Tuhannya Suatu hari Yang begitu banyak penyesalannya Begitu kuat caciannya Mulai saat ini Semampang permintaan maaf diterima Dan waktu masih luang Amal masih terbentang Obat masih diterima Dosa bisa dihapus oleh inabah Penyesalan dan kata-kata masih didengar Kebajikan masih diikuti Kebenaran masih jelas Jalan begitu gamblang Dan hujah masih kokoh Hujah yang benar itu hanya bagi Allah Seandainya dia menghendaki Niscaya dia memberi petunjuk kepadamu semua Sedangkan pengaruh kehendak hidayah itu Sangat jelas di mata orang yang mendapatkan hidayah Di antara tanda orang yang mendapatkan hidayah Adalah memiliki sifat-sifat Antara lain ringan taat Cinta penyelarasan dengannya Melihat diri sendiri dengan mata hina Memutuskan diri untuk menegakkan kewajiban Kasih sayang Persaudaraan Penyucian Saling mencintai Saling menolong Memprioritaskan kepada ahli takorup Dan mereka yang menuju Zat Allah azawajalah dibanding diri mereka sendiri Memberi bantuan kepada ahli kewalian Bergerak menjauhi perkara yang diharamkan Allah Rido yang disertai sabar atas persoalan yang berlalu Merasa ringan dan ringan dalam memberi upah Teliti, detil serta hati-hati Dan menghargai waktu Berpijak pada sikap yang ala kadarnya Dalam memberikan kegembiraan kepada orang lain Bergaul dan duduk bersama mereka Tidak mengunggul-unggulkan mereka Dalam konteks ini Allah berwasiat kepada Nabiullah SAW Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka Karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini Quran Surat Al-Kahfi 28 Semoga Allah menjadikan kami dan kalian tergolong orang Yang mengetahui hak Allah dan mengamalkannya Sibuk dengan hak Allah dan tidak disibukkan oleh faktor yang mengabaikan hak Allah itu Semoga Allah melindungi kami dan engkau Sepanjang perlindungannya kepada kita Serta memperbagus pertolongannya kepada kita Hendaknya engkau benar-benar menunaikan syukur dan melanggengkan sikit Dialah pelimpah kebajikan Yang menjanjikan surga bagi hambanya Dan mengancam mereka dengan neraka Kitab ini selesai seiring dengan memuji Allah dan anugerahnya Semoga solawat dan salamnya terlimpah kepada junjungan kita Muhammad dan seluruh keluarganya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!